Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sipoing Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Pada kesempatan kali ini Kalian akan belajar bersama Ibu Sri Prihatiniksi Dalam materi kelas 6 Tema 1 Selamatkan makhluk hidup Subtema 2 Hewan Sahabatku Pembelajaran 1 Muatan Bahasa Indonesia dan IPA Di akhir pembelajaran kali ini Kalian harus bisa 1. Menyebutkan jenis hewan Yang menjadi simbol suatu negara dengan benar Yang kedua Mencatat ide pokok dari suatu paragraf dengan benar Yang ketiga Membuat diagram fan Kelompok hewan beranak, bertelur, serta beranak dan bertelur dengan benar Yang keempat Menjelaskan pengertian Sebelum kita mulai pelajaran Kita terlebih dahulu berdoa Agar pelajaran kali ini berjalan dengan rancar Berdoa mulai Selesai Yuk kita nyanyi bersama Naik Tema Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota Naik gelman istimewa ku duduk di muka Duduk samping pak kusir yang sedang bekerja Mengendali kuda supaya baik jalannya Tuk tik tang tik, tuk tik tang tik, tuk tik tang tik, tuk tik tang tituk Tuk tik tang tik, tuk tik tang fortunately Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota Naik gelman istimewa ku duduk di muka Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja Mengendali kuda supaya baik jalannya Nah, anak-anak, hewan apa yang tadi ada di lagu itu? Ya, betul. Kuda. Hewan kuda. Kuda merupakan simbol atau lambang negara Nigeria. Kuda melambangkan martabat dan kehormatan. Sekarang, ibu punya bacaan. Yuk kita baca bersama-sama. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa diantaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal. Karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikarunai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lati Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Taukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Coba kalian sebutkan hewan lain yang menjadi simbol di suatu negara di dunia ini. Di buku tugasmu. Coba kalian sebutkan hewan yang ada di teks tadi. Nah, anak-anak perlu kalian tahu gajah putih berkembang biakannya. Berkembang biakannya dengan cara beranak. Kalau ikan tuna berkembang biakannya dengan bertelur. Burung takur dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang kalian gambar di diagram Venn ini ya. Nah, kita buat diagram Vennnya ya. Yang beranak kita masukkan di sini ya. Lingkaran ini ya. Yang bertelur kita masukkan di lingkaran ini. Dan jangan lupa hewan yang beranak dan bertelur juga ditulis ya. Di sini ya, di lingkaran ini. Berarti ikan tuna masuk ke sini ya. Kalau gajah masuk ke mana? Ya, betul. Kalau burung takur dahan, kita masukkan ke mana? Kemana? Ya, betul. Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum? Ada berapa sih macam perkembang biakan pada hewan? Perkembang biakan pada hewan terbagi menjadi 3 macam. Yaitu ada Ovipar, Vivipar, dan Ovovivipar. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang Ovipar. Apa itu Ovipar? Ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut adalah ciri-ciri hewan Ovipar. Yang pertama adalah tidak memiliki daun telinga. Bukan berarti mereka tidak memiliki telinga ya. Mereka hanya tidak memiliki daun telinga. Ciri-ciri hewan Ovipar yang kedua adalah tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga, embryo terlindungi oleh cangkang keras atau yang biasa kita sebut dengan telur. Contoh hewan Ovipar ada ikan, burung, penyu, ayam, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita akan belajar tentang Vivipar. Apa itu Vivipar? Vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Berikut adalah ciri-ciri hewan Vivipar. Yang pertama adalah memiliki rahim, yaitu sebagai tempat berkembangnya embryo di dalam tubuh induknya. Dan yang kedua, memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, memiliki rambut sebagai penutup tubuh. Dan yang keempat, memiliki kelenjar susu. Hewan Vivipar biasanya akan langsung menyusui anaknya ketika baru lahir. Istilah yang biasa kita gunakan untuk hewan yang menyusui adalah mamalia. Ada pula hewan mamalia yang tinggal di air, contohnya yaitu lumba-lumba dan ikan paus. Ada juga hewan mamalia terbang, yaitu kelelawar. Contoh hewan Vivipar ada anjing, kelinci, kucing, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang Ovo Vivipar. Apa itu Ovo Vivipar? Ovo Vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hah? Bertelur dan melahirkan? Bagaimana bisa? Jadi, hewan memiliki telur yang berkembang di dalam tubuh induknya dan ditunggu hingga pecah. Kemudian, telur tersebut akan mengeluarkan embryo yang nantinya akan dikeluarkan oleh induknya seperti layaknya melahirkan. Contoh hewan Ovo Vivipar ada kadang, ikan pari, ikan hiu, ular boa, dan masih banyak lagi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi hewan, ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenal kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara kota ASEAN Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara awasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan dan mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap warga negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya di ekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Indonesia Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja Di Kamboja, mengalir sungai Mekong. Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencahariannya penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Dari bacaan tadi, coba cari ide pokok dari paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ide pokoknya adalah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Untuk paragraf yang kedua, siapa yang tahu? Ide pokok yang kedua yaitu, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Untuk paragraf selanjutnya, silakan ditulis ide pokoknya di buku tugas kalian ya. Hewan-hewan di muka bumi sering digunakan sebagai simbol negara seperti kuda, simbol negara Nigeria, gajah, simbol dari negara Thailand, dan lain-lain. Yang kedua, hewan berkembang pihak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang pihak dengan O-V-par, ada yang berkembang pihak dengan V-V-par, ada yang berkembang pihak dengan O-O-V-V-par. Contohnya apa? Hewan yang berkembang pihak dengan O-V-par, contohnya ada ayam, ada burung, dan ada ikan. Sekarang yang berkembang pihak dengan O-V-V-par adalah kuda, gajah, dan lain-lain. Contoh berkembang pihak dengan O-V-V-par adalah ular, hiu, kuda laut, dan juga kecoa. Nah, anak-anak, kita harus merasa bangga dengan Indonesia yang mempunyai banyak spesies. Kita harus melestarikannya supaya tidak punah. Cukup sekian anak-anak pelajaran hari ini. Dan terima kasih. Jangan lupa, 4 M ya. Satu, memakai masker. Dua, mencuci tangan. Tiga, menjaga jarak. Dan yang keempat adalah menghindari kerumunan. Agar kita semua terhindar dari virus corona. Tetap semangat belajar. Dimana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.